Apara Proles Kendal membekuk Suradi, Intar Nurwati, dan Joko Yatmo akibat mengedarkan uang palsu. Aksi ketiganya terungkap lantaran berusaha mengubah uang palsu menjadi uang asli ke sebuah dukun atas nama Nasoka. Sebelumnya, petugas mendapat informasi warga jika Nasoka menyimpan upal senilai puluhan juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku Suradi dan Intan diperintah oleh Joko Yatmo mengantar uang palsu ke Nasoka usai mendengar gosip tentangnya. Dari rumah Nasoka, polisi menemukan uang palsu. palsu pecahan 100 ribu dan 50 ribu senilai 38 juta rupiah. Sementara dari pemeriksaan Joko Yatmo, polisi mendapatkan sisa uang senilai 16 juta rupiah. Kita mencari informasi karena kita juga mengembangkan karena dari saudara N ini juga memiliki investasi. Jadi investasi sebesar 10 juta euro. Investasi dalam bentuk ini ya, palas ya. Bentuk palas ini masih kita kembangkan karena menurut pengakuannya yang bersangkutan di TTP dari seseorang yang berada di Jakarta. Petugas kini masih memburu pelaku lain berinsial T yang memasuk uang palsu kepada tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka akan diancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.